Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan setelah upacara nantinya juga akan ada Festival Hari Bayangkara ke-76 di mana nanti menampilkan ekspo alat material khusus atau almatsus milik Polri, pasar rakyat, lomba mural, dan juga lomba musik-musisi jalanan. Nah untuk pesta rakyat ini tidak hanya dapat didikmati oleh keluarga besar muri saja namun juga dapat didikmati oleh seluruh masyarakat umum dapat langsung datang ke Akpol Kota Semarang untuk mengikuti pasar rakyat ini. Dan nanti akan ada berbagai stand, akan ada stand UMKM, kemudian kuliner rakyat, pasar murah, vaksinasi booster presisi dan pengobatan gratis, permainan anak, dan juga akan ada hiburan rakyat. Dan mari pemirsa saya akan mengajak Anda untuk mengikuti prosesi upacara peringatan Hari Bayangkara ke-76 berikut ini. Penghormatan kebesaran Kepada Instruktur Upacara Hormat Senyame Penget Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maju Jalan Henti Rok Balik Rok Persiapan pengenugrahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia Perwakilan penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Mengambil tempat dan laporan Jalan Kalauan Kanan Jalan Maju Jalan Jalan Laluan Kanan Jalan Henti Rok Lurusan Lurus Lapor Penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Siap Tandangan Dimohon Berdiri Terima kasih. 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 Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Tanda Kebesaran Putu. Hormat Senjava! Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Narayan 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 B Togok, senjata! Undangan disilahkan duduk kembali. Perwakilan penerima tanda kehormatan Republik Indonesia. Laporan dan kembali ke tempat. Perwakilan penerima tanda kehormatan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali. Kanan. Rang. Haluan kiri. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Jalan. Nanti. Rang. Balik kanan. Rang. Turusan. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Maradu. Istirahat. Istirahat. Ditempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Hamzahas beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kawa beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Ketua MA, Ketua KY, Wakka DPM, Yang saya hormati para Menteri, Kabinet Isha Maju, Panglima TNI, beserta para Kepala Stap Angkatan Kapolri, beserta jajaran Polri di seluruh tanah air, para sesepuh dan purnawirawan Polri dan TNI, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. saya menyampaikan selamat hari Bayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dalam membela bangsa dan negara. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai ke tingkat desa. Dan setiap hari anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan rakyat. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat, saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat, rakyat menilai apakah berlaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Survei terbaru Kompas kemarin, saya melihat 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Tapi ingat, ada 28,6 persen menyatakan belum selesai. Selain membaca survei, saya juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Keluarga Bayangkara yang saya banggakan, tugas berat kita bersama masih banyak. Pertama, pandemi COVID-19 masih perlu penanganan yang serius. Saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan COVID-19. Kedua, kita harus waspada terhadap ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Oleh sebab itu, Polri harus memastikan kamtip mas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Ketiga, kita harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Keluarga besar Bayangkara yang saya banggakan, banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan ibu kota negara. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan. Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, Agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di bulan November di Bali yang akan dihadiri oleh para kepala negara anggota-anggota G20. Yang ketiga, Agenda Besar Demokrasi, Pilek, Pilpres, dan Pilkada Serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan Kamtipmas secara maksimal agar Pesta Demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Keluarga Besar, Polri yang saya hormati. Guna menghadapi tugas Polri yang semakin berat, individu anggota Polri dan kelembagaan Polri harus terus berinovasi, harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, kementerian, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugasnya. Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtipmas, lakukan berbagai tindakan pemulisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terakhir, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Semoga bayangkara Polri yang gugur dalam tugas diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh personil Polri dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dirgahayu Kepulisian Negara Republik Indonesia teruslah menjadi rastra sewa kutama, api utama Nusa dan bangsa. Selamat bertugas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan di muhun berdiri Andika Bayangkari selamat menikmati. Tandangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara Selamat menikmati. Selamat menikmati. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tukup. Selamat menikmati. Tukok. Selamat menikmati. Inspektur Upacara Berkenan Menuju Nimbar Kehormatan Undangan Dinahan Berdiri Salam Kebangsaan Hormut Senyata Berat 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 selamat menikmati 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 inovasi selamat menikmati 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 upacara peringatan Hari Bayangkara di tengah padatnya tugas kenegaraan dan sekembalinya dari misi perdamaian dalam membuka ruang dialog Tugania dan Rusia, kami berkomitmen untuk memegang teguh seluruh amanat Bapak Presiden dan kami akan jadikan pendoman dalam pelaksanaan tugas ke depan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada hari yang sangat bersejarah bagi Polri pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, anggota DPDRI, TNI, dan para pimpinan lembaga tinggi negara, para pimpinan kementerian lembaga, mitra kerja dan seluruh masyarakat, sehingga Polri dapat terus melakukan tugas pokok dan pengabdian terbaiknya kami juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan para sesepuh dan pendahulu Polri seluruh personil Polri, bayangkari, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam mendukung Polri melaksanakan tugas pokoknya serta mengawal seluruh kebijakan pemerintah untuk membawa kemajuan bagi Polri juga masyarakat, bangsa, dan negara Polri selalu hadir, mengirini, mendukung, dan mengawal perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk mengulas perjalanan pengabdian Polri menuju hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 pada peringatan hari Bayangkara ke-75 tahun lalu Indonesia berada dalam situasi sulit akibat adanya varian Delta saat itu Polri bersama stakeholder lain mengerahkan seluruh sumber daya untuk fokus pada penanganan pandemi COVID-19 Alhamdulillah pandemi COVID-19 di Indonesia dapat terkendali sehingga aktivitas dan event-event baik nasional maupun internasional dapat berjalan kembali serta diharapkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian dan juga nama baik Indonesia di mata dunia seiring dengan kembalinya aktivitas masyarakat maka di sisi lain khususnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan kembali dalam rangka menjamin ruang-ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat maka Polri harus mampu menjalin komunikasi publik yang baik dengan mahasiswa, elemen buruh dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya sehingga sebagai contoh aksi unjuk raksa media fiesta serta aksi unjuk raksa besar lain dapat berjalan dengan aman dan melancar meskipun melibatkan masyarakat sambutan dari Bapak Kapolri yang baru saja ada di rangka pemirsa dan mungkin Pak Ramadan yang terakhir apa harapan Bapak untuk masyarakat dan juga untuk Polri pastinya dalam hari peringatan bayangkan rangka ke-70 tahun baik kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama masyarakat harapan kami tentu dukungan dan kerjasama masyarakat dengan Polri kita tingkatkan tentu untuk membuat menciptakan situasi kamtipmas yang handal situasi kamtipmas yang terkendali agar Indonesia tangguh Indonesia tumbuh dapat terwujud Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh terima kasih banyak Pak Ramadan sekali lagi kami dari keluarga besar Metro TV mengucapkan selamat hari peringatan bayangkara ke-76 semoga Polri dapat berkembang menjadi lebih baik lagi seperti harapan dari sebuah pihak begitu terima kasih Pak Ramadan atas dukungan selamat beraktifitas kembali Om Mirsa dan Juta tadi rangkaian upacara peringatan hari bayangkara ke-76 bukan hanya upacara setelah ini nanti akan ada pertunjukan dari TNI Polri dan juga masyarakat kemudian masih ada pasar rakyat yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum yang bertempat di Akademi Kepolisian Akpol Kota Semarang tadi Presiden Jokowi dalam sambutannya mengungkapkan masih ada tiga agenda yang memerlukan bantuan dari Polri yang pertama ada pembangunan IKN kemudian Agenda G20 dimana puncaknya akan dilaksanakan di Bali pada bulan November ke depan puncaknya dengan KTT G20 dan yang terakhir adalah agenda pilek, pilpres dan juga pilkada serentak pada tahun 2024 yang pastinya memerlukan itu tadi live event yang dapat kami sajikan kepada Anda pemirsa dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan PA4 dan PA5 dengan penerapan protokol kesehatan dan meningkatkan capaian vaksinasi booster sesuai arahan Bapak Presiden saat ini kita kembali dihadapkan pada tantangan tugas yang barat seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden tekanan global ini berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk stabilitas kamtikmas tantangan baru termasuk jenis-jenis kejahatan dimensi baru yang belum pernah ada pun saat ini bermunculan eskalasi geopolitik Rusia-Yubrin menyebabkan suplai shock sehingga menimbulkan kenaikan harga dan kelangkaan berbagai komoditas pangan dan energi serta krisis ekonomi di Indonesia dampaknya dirasakan langsung masyarakat dengan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng Poring bersama stakeholder terkait melakukan pengawasan dari hulu ke hilir dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng serta menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat selain itu krisis ekonomi global juga mengakibatkan inflasi di berbagai negara melompat drastis Indonesia berhasil menahan laju inflasi dengan upaya pemerintah yang tetap memberikan subsidi terhadap beberapa komoditi untuk menjaga hal tersebut maka pemerintah terus berupaya menengkatkan pendapatan negara dan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% fokus kebijakan pemerintah adalah melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi untuk itu hari bayangkara ke-76 mengangkat tema Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh Indonesia tumbuh sebagai wujud dukungan Polri kepada pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi tersebut maka pemerintah harus menjaga kondisi peringinan dengan menerapkan strategi pemulihan ekonomi melalui berbagai kegiatan antara lain hilirisasi industri penyiapan 18 kawasan ekonomi khusus 5 kawasan strategi pariwisata nasional melanjutkan pembangunan infrastruktur serta berbagai program food estate yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi menciptakan ketahan pangan dan energi Polri juga memberikan dukungan melalui Satgas Penjagaan Korupsi Satgas Kawal Investasi dan Satgas Mafia Tanah untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan negara serta mendorong iklim kemudahan dan kepastian berinvestasi untuk mengawal kebijakan terhadap ketahanan pangan maka Polri juga membentuk Satgas Pangan pemerintah telah mencandangkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian masyarakat Polri saat ini berada di urutan ketiga realisasi tertinggi pemanfaatan dan penggunakan produk dalam negeri selanjutnya Polri juga mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah jangkauan terhadap pelayanan kepolisian sampai titik-titik terjauh mengurangi interaksi petugas dan masyarakat sehingga menghilangkan potensi penyimpanan dan meningkatkan PNBP melalui Polri Polri juga berupaya mewujudkan satu data Polri untuk membangun sistem yang terintegrasi melalui pemanfaatan artificial intelligence dan big data kepolisian untuk mewujudkan pemulisian prediktif pelayanan kepolisian berbasis teknologi Polri juga fokus terhadap pelayanan pada kelompok rentan seperti perempuan orang tua anak lansia dan kelompok disabilitas pusdokus Polri juga telah dikembangkan untuk semakin mendukung peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat dan anggota Polri terkait dengan reformasi birokrasi tahun ini Polri berhasil mempertahankan capaian laporan keuangan wajar tanpa pengecualan sembilan kali berturut-turut juga menambah satker satwel dengan predikat WBK sebanyak 27 satuan dan WBBBM sebanyak 78 satuan Alhamdulillah upaya tersebut dinilai positif oleh masyarakat survei Litang Kompas menunjukkan 83,8 persen masyarakat menilai pelayanan kepada masyarakat sudah baik tentunya dalam memelihara keamanan dan ketipan masyarakat Polri mengembangkan upaya pencegahan sesuai dengan pola pemulisian prediktif penegahan penegahan hukum dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif terhadap hal-hal yang mencari rasa keadilan masyarakat kecil pencari keadilan namun kita juga tidak ragu-ragu terhadap kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat memecah belah persatuan dan dan tetap melakukan penegahan hukum dengan tegas sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan kemanfaatan hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia struktur organisasi Kops Brimob Polri juga telah dikembangkan sehingga siap menghadapi berbagai ancaman di seluruh Indonesia Kops Brimob Polri saat ini dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi dengan penambahan pasukan Brimob di wilayah barat tengah dan timur yang dipimpin oleh Brigader Jenderal Polisi Densus 88 Anti-Terror Polri diperkuat untuk mengamankan agenda nasional dan internasional dari ancaman terorisme saat ini Polri juga memprioritaskan upaya pencegahan berupa kontraradikalisasi pengarus utamaan moderasi beragama reedukasi dan internalisasi nilai-nilai budaya dan wawasan kebangsaan sejak dalam masa penyidikan namun terhadap jaringan terorisme yang membahayakan masyarakat Polri telah melakukan penegahan hukum dan mengamankan 142 tersangka terorisme terkait dengan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua Polri mengubah pola operasi dengan mengedepankan pendekatan soft approach melalui pembangunan pendidikan kesehatan keagamaan perekonomian kebudayaan dialog dengan mendorong program BIMAS NOKEN Polri Polri juga secara intensif melakukan penggalangan kepada masyarakat yang melibatkan tokoh agama adat dan masyarakat untuk mendorong program pembangunan pemerintah untuk mewujudkan kecejahteraan dan mendukung DOB namun Polri tetap waspada terhadap kelompok KKB dan KKP yang akan melakukan tindakan anarkis dan menimbulkan korban jiwa selain tantangan dari luar Indonesia juga menghadapi tantangan yang berasal dari karakteristik negara Indonesia Indonesia terletak di Pacific Ring of Fire memiliki iklim tropis disertai perubahan cuaca secara ekstrim sehingga bencana alam menjadi bahaya yang selalu mengancam Polri bersama TNI selalu hadir di setiap penanganan bencana sebagai bentuk representasi kehadiran negara khususnya dalam keadaan sulit selanjutnya sejak 14 Juni 2022 kita memasuki tahapan pemilu 2024 sementara pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan sampai sekarang yaitu adanya polarisasi memecah belah antar masyarakat atau anak bangsa tentunya hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan bangsa Indonesia oleh karena itu polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada pemilu Pilpres Pilek Pilkada Senta 2024 karena konflik sosial dan perpecahan tentunya akan menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia untuk mengantisipasi potensi polarisasi tergut rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-76 Polri mengangkat tema persatuan dan kesatuan serta menjaga dan mengawal keberagaman sebagai potensi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi pemuda dan pemudi Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa depan rangkaian hari Bayangkara juga mendorong upaya berbenah Polri sebagai institusi modern yang tidak antikritik melalui reformasi kultural dengan menyerap aspirasi masyarakat rangkaian hari Bayangkara diselenggarakan dalam bentuk kegiatan olahraga seni dan kegiatan lainnya dengan melebatkan TNI rekan-rekan media komunitas masyarakat diharapkan dapat mengokohkan soliditas dan sinergitas dalam menghadapi tantangan ke depan selanjutnya kegiatan pengabdian masyarakat berupa bakti kesehatan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia dan dipusatkan di Ipukuta Nusantara yang dihadiri 51 elemen yang terdiri dari badan eksekutif masyiswa organisasi kemasyarakatan dan pemuda serta elemen buruh kegiatan ini dimaksudkan juga untuk mendorong dan mengglorifikasi kegiatan IKN agar terus berlanjut yang ditandai dengan ikrar dan penanda tanganan komitmen dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dari Jawa Sentris menuju Indonesia Sentris selanjutnya festival musik Bayangkara melibatkan 676 musik jalanan dilaksanakan untuk memberikan ruang kepada seniman untuk menyampaikan kritik melalui seni sehingga mudah dipahami dan dimengerti sekaligus juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di seluruh Indonesia selanjutnya Polri juga menyelenggarakan lomba setapak perubahan sebagai bagian dari reformasi kultural Polri yang diikuti 8.000 peserta lebih melalui lomba ini Polri membuka ruang mendapatkan banyak masukan dan kritik serta mendengar aspirasi masyarakat dalam rangka memperbaiki dan mengevaluasi institusi Polri serta berubah menjadi lebih baik Polri juga menyelenggarakan Hugeng Awards untuk mencari sosok polisi teladan dan membangkitkan semangat keteladanan Jenderal Hugeng Alhamdulillah di tengah kritik-kritik yang diberikan masyarakat lebih dari 67.800 personel Polri telah diusulkan oleh masyarakat untuk masuk nominasi Hugeng Awards 2022 tentunya kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan oleh Jenderal Hugeng dan akan terus menjadi role model bagi kami para generasi penerus Polri kegiatan seni lainnya yaitu Festival Kesenian Gemilang Nusantara berupa pegelaran pentas seni budaya yang menampilkan keberagaman Indonesia di mana festival ini mewajibkan seluruh tim untuk memiliki anggota dari berbagai suku bangsa yang berbeda festival ini diikuti ratusan pemuda dari seluruh Indonesia sekaligus untuk membangun nilai-nilai kepemimpinan etika toleransi dan rasa memiliki serta mencintai atas keberagaman yang ada di Indonesia seluruh peserta berkolaborasi dan melebur menjadi satu untuk menampilkan suatu bagelaran seni untuk memperkorkoh nilai bineka tunggal ika diharapkan sekembalinya ke daerah para peserta dapat menjadi duta keberagaman yang menginspirasi seluruh pemuda-pemudi di Indonesia menijin Polri juga melaksanakan bagelaran wayang kulit bertema semar bangun kayangan yang dihadiri 3.500 orang untuk melestarikan nilai-nilai budaya dengan filosofi bahwa seluruh elemen bangsa harus solid dan sinergi untuk bersama-sama turut membangun negeri dalam menghadapi ancaman global dan ketidakpastian bagelaran bagelaran wayang ini juga disetairi dengan pasar rakyat yang dihadiri oleh pedagang dan UMKM untuk membantu mendorong kerekonomian kerakyatan kegiatan untuk mengukuhkan keberagaman Indonesia dan nilai-nilai toleransi juga dilakukan melalui bakti sosial religi dan penyaluran bantuan sosial serta puncaknya ditutup doa bersama lintas agama yang diikuti oleh 3.000 orang lebih dari perwakilan seluruh agama TNI Polri Kementerian Lembaga DPR RI Organisasi Keagamaan BEM Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda Aktifis serta seluruh lapisan masyarakat untuk bergandingan tangan merapatkan barisan seraya memanjatkan syukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada bangsa Indonesia dan kami juga mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia Kementerian Lembaga TNI Polri masyarakat bangsa dan negara agar mampu melewati segala tantangan kami menyadari bahwa ikhtiar dengan berbagai usaha lahiria harus diiringi dengan ikhtiar batiniah melalui doa sebagai bangsa berketuhanan yang mahesa doa adalah kekuatan yang mahadasyat untuk membangkitkan harapan dan optimisme terakhir upacara peringatan hari bayangkara ke-76 dan pesta rakyat di tempat ini sebagai puncak acara yang melibatkan 1.500 800 tamu undangan dan 20.000 masyarakat kita juga akan menyaksakan tarian kolosal kolaborasi antara peserta gemilang nusantara dan Polri sebagai wujud keberagaman dan sinergitas Polri bersama seluruh elemen bangsa Indonesia yang harus selalu kita jaga dan kita gelurakan harapan kami hari bayangkara ke-76 dapat menjadi daya ungkit dan pemacu semangat pengabdian terbaik untuk menjaga keberagaman persatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta mengawal dan mendukung seluruh kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan luhur bangsa Indonesia kami menyadari bahwa Polri masih belum sempurna dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara namun kami berjanji bahwa kami akan terus berbenah senantiasa peka dan mendengarkan kritik masukkan saran kepada Polri meskipun pahit akan kami jadikan evaluasi untuk mewujudkan transformasi menuju Polri yang presisi agar Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat melalui peringatan hari Bayangkara ke-76 Polri berkomitmen memegang amanah dan harapan masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya dalam memelihara keamanan dan ketipan masyarakat menegakkan hukum memberikan pelindungan pengayuman serta pelayanan kepada masyarakat Polri juga akan mendukung dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju menuju Indonesia Mas 2045 demikian sambutan kami semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan pelindungannya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara sebagaimana pesan Bapak Presiden polisi bukan segedar profesi tapi sebuah jalan untuk mengabdi sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om siap menghadapi berbagai macam tantangan dan hal ini tentunya tidak lepas dari sejarah korps bayangkara yang dapat kita saksikan melalui tayangan berikut sejarah kepolisian negara republik Indonesia berawal dari masa kerajaan Nusantara yang berkembang hingga kini cikal bakal kepolisian terbentuk pada era kerajaan Majapahit saat itu Patih Gajah Mada membentuk satu pasukan pengamanan yang bertugas mengawal raja dan melindungi kerajaan disebut dengan pasukan bayangkara pasukan bayangkara yang dipimpin Gajah Mada memegang teguh empat nilai catur prasetia yang menjadi pedoman institusi kepolisian negara Republik Indonesia hingga saat ini pada zaman kolonial Belanda tahun 1867 dibentuklah lembaga kepolisian dengan berbagai divisi seperti Feldpolisi atau Polisi Lapangan Stens Polisi atau Polisi Kota Culture Polisi atau Polisi Pertanian Metro TV